DPRD Kabupaten Tanjung Jepung Barat menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD, KUA, dan Prioritas dan Pelafon Anggaran Sementara atau PPAS APBD Kabupaten Tanjung Jepung Barat tahun anggaran 2024. Rapat Paripurna kali ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Tanjung Barat, Ahmad Jafar. Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD atau KUA dan Prioritas dan Pelafon Anggaran Sementara PPAS APBD Kabupaten Tanjung Jepung Barat tahun anggaran 2024 ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jepung Barat, Ahmad Jafar. Didampingi Ketua DPRD Tanjung Barat, Abdullah, dan dipusatkan di Ruang Rapat Paripurna pada Senin 24 Juli 2023 pagi. Dalam Paripurna tersebut, pimpinan rapat menyampaikan bahwa Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD atau KUA dan Prioritas dan Pelafon Anggaran Sementara atau PPAS APBD Kabupaten Tanjung Jepung Barat tahun anggaran 2024 ini resmi dibuka untuk umum. Berdasarkan Surat Bupati Tanjung Jepung Barat nomor 900-1461-BPKAD-2023 tanggal 14 Juli 2023 perihal penyampaian buku Rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 dan berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 17 Juli 2023 tentang jadwal pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2024. Maka agenda Rapat Paripurna hari ini mendengarkan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD atau KUA dan Prioritas dan Pelafon Anggaran Sementara atau PPAS APBD Kabupaten Tanjung Jepung Barat tahun anggaran 2024 oleh Bupati Tanjung Jepung Barat. Kita ikuti bersama Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Perintas Pelafon Anggaran Sementara Kabupaten Tanjung Jepung Barat tahun anggaran 2024. Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rancangan Alamin, dengan rapat serahmat Allah yang merangkuasa, rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jepung Barat. Hari ini dengan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Kebijakan Umum APBD atau KUA dan Prioritas Pelafon Anggaran Sementara atau PPAS. Dimana nantinya rapat yang akan diagendakan dalam beberapa hari ke depan akan melibatkan DPRD dan pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi dalam mewujudkan Tanjung Barat berkah. Ia juga mengatakan bahwa tahun anggaran 2024 merupakan tahun ketiga anggaran jangka menengah Tanjung Barat dalam melaksanakan RPJMD. Maka dalam melakukan pengelolaan keuangan harus sesuai. Bupati menyebutkan anggaran 2024 harus sesuai dengan RPJMD yang akan difokuskan pada target prioritas daerah. Beberapa prioritas itu seperti meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, kesehatan, terpenuhi infrastruktur dasar, menguatkan konektivitas dari desa, meningkatkan pengembangan dan budaya daerah, kelestarian lingkungan hidup, meningkatnya kualitas kerja pemerintah dan kinerja serta aset daerah. Anggaran sementara atau anggaran 2024 yang akan diagendakan beberapa hari ke depan dalam menyamakan persepsi dalam kebijakan yang akan disepakati dalam langkah menjabarkan dan menampung aspirasi masyarakat yang berkembang dalam langkah memiliki misi dan misi pemerintah Kabupaten Tanjung Jambung Barat yang berkualitas ekonomi maju, reduce kepentingan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan